kalau tadi kan yang baik-baik yang jelek-jelek tolong jangan masuk yang pertama apa? ambisi ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain orang yang berambisi, itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya kesuksesan yang bergantung pada orang lain kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman karena bergantung pada yang di luar diri bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu bersenang-senang juga begitu tergantung pada mood tadi tergantung pada suasana hati itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus kejernian jiwa adalah tadi kebersihan kebebasanmu dari yang di luar diri jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati kalau engkau melakukan kebaikan dicela atau dipuji orang tidak akan mengefek pada kebaikan itu kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang dan sebaliknya kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati tidak memiliki efek yang hakiki efeknya cuma citra-citra di luar saja tapi yang baik akan tetap baik yang jelek juga akan tetap jelek biar jiwamu bersih maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian selanjutnya tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidak sombongannya kerendah hatiannya saya pak tidak sombong loh saya itu itu sombong paling pol itu saya itu murah hati loh pak saya itu suka menolong baik tidak sombong rendah hati itu kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi menyombongkan kerendah hatian oke susah ya rumusnya ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan kenapa karena efeknya marah itu biasanya lebih dasyat dibandingkan sebabnya marah kamu marah karena temenmu minjem motormu tidak pamit kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dasyat daripada sekedar motormu tadi tidak bisa kamu pakai karena dipinjem sebentar jadi hati-hati dengan kemarahan makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan karena dapat tunjuknya dari hati situ kalau kamu pas berdiri duduklah kalau pas duduk ya berbaringlah maksudnya apa jangan melakukan apa-apa dulu karena kamu sedang gelap karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya itu makanya balas dendam itu dilarang kenapa balas dendam itu karena orang marah ingin membalas itu biasanya balas dendam lebih dasyat daripada sebabnya terus yang dibalas ingin balas lagi saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap kamu dicacimaki orang dibikinkan fitnah dibikinkan hoak kan terus kamu mangkel terus kamu balas emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak aku juga bisa terus ini juga rumus jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji membuatmu kehilangan harga diri membuatmu membenci orang lain mencuri gaya orang lain mengutuk orang lain membuatmu berlaku munafik atau menginginkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain jangan anggap berharga itu maksudnya jangan diambil ini apapun yang membuatmu membenci orang lain mending gak usah kamu ambil membuatmu nantinya akan mengutuk orang lain mending gak usah kamu ambil membuatmu kehilangan harga diri gak usah kamu ambil itu yang disebut jangan dianggap berharga kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang kamu tinggal saja karena postingannya gak penting tapi dampaknya pada jiwamu besar itu maunya Markus selanjutnya biar jiwamu bersih jangan kotori jiwamu dengan kesalahannya orang lain ini ada rumus bagus dari Markus kalau ketemu orang jahat orang rusak orang keliru saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu ini misalnya tanyakan pada dirimu sendiri apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu jawabannya kan pasti yon gak akan selalu ada orang jahat akan selalu ada orang yang gak tahu malu maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini dan yang kamu hadapi sekarang adalah salah satunya hal yang sama berlaku untuk orang yang jahat orang yang tidak dapat dipercaya dan kerendahan moral lainnya jadi jadi ini menyuruh kita untuk jangan mengotori jiwa dengan kemarahan kemarahan kebencian ketidaksukaan intoleransi pada orang lain yang kamu anggap keliru atau kamu anggap jahat pertanyaannya gampang apa mungkin di dunia ini orangnya baik semua soleh semua kan gak mungkin kalau kamu marah berarti kamu gak terima kalau di dunia ini ada orang jelek ada orang gak baik kalau kamu gak terima berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang gak masuk akal karena kamu menuntut sesuatu yang gak mungkin terpenuhi akan selalu ada orang jelek orang jahat maka ngapain kamu mengotori dirimu gara gara itu ada orang jahat ya monggo memang hidup ini ada yang baik ada yang jahat tapi jangan kejahatannya dia membuatmu juga jadi jahat kejelekannya dia membuatmu juga jadi jelek hari ini banyak begitu karena grup sana maki-maki kamu juga maki-maki karena grup sana kemarin menggorengi isu sekarang ada isu baru saatnya kita bales menggorengi isu sama saja itu berarti jiwa kita sama-sama kotor kalau kamu mimpi orang itu harus baik semua sesuai idealmu mimpi itu mimpi yang tidak realistis tidak mungkin orang itu akan jadi baik semua kalau kamu tidak terima ada orang jahat kamu menyusahkan dirimu sendiri akan ada selalu orang yang tidak baik maka bersihkan dirimu selamat